Bocah tujuh tahun hanyut terbawa air di Ternate sudah ditemukan tak bernyawa. Firman Wandi, bocah tujuh tahun yang diduga terbawa arus kali mati di lingkungan kelurahan Malikrugu, kota Ternate Tengah, berhasil ditemukan. Korban ditemukan sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Timur di seputaran perairan Kelurahan Gurabati, kota Tidore Selatan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Pihak Basarnas sudah menerjunkan dua orang personel untuk menuju ke lokasi. Untuk sementara, Arafah menyebut korban pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Korban menyatakan hilang dalam tiga hari terakhir setelah terbawa arus kali mati saat hujan deras mengguyur kota Ternate. Pencarian pun dilakukan dengan mengarahkan seluruh aparat. Hari ketiga pencarian akhirnya korban ditemukan dalam keadaan tidak selamat. Masih bahwa korban telah ditemukan oleh salah satu nelayan atas nama Pak Jafar di perairan antara Pulau Mare dan Pulau Tidore. Dan jenazah tersebut dibawa menuju ke desa Gurabati. Saksikan terus berita terbaru lainnya hanya di Youtube Tribun Ternate.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!